selamat menikmati selamat menikmati yang saya inginkan apakah orang-orang Arab yang tinggal di Nusantara besar itu ya itu juga membangun infrastruktur seperti orang diandang katakanlah kalau mas tadi asli Semarang itu kalau kita melihat misalnya di di Kota Lamar gitu ya itu kan juga ada bekas kanal salahnya menjadi menjadi konflik nah saya enggak tahu dengan jumlah sebegitu besarnya gitu apakah mereka juga melakukan hal yang penting kepada mas siapa tadi itu ini sangat menarik ya saya ingin minta tanggapan tentang batikan tentang kemurnian sebuah ras yang tadi dimaksudkan kenapa misalkan Hindu itu menjadi marginal tidak memulih habib-habib sejarah seperti itu ya mungkin ya itu bagaimana pendapat Arab tentang sejarah seperti yang ada di Kraton itu kan silsilah kemurnian ras sejarah kan ada ras Hindu ada ras Hindu terus ada Arabnya juga dari sampai apa berwibayu, kenarok, segala macam terus ada yang patah dan sebagainya itu juga ada di atasnya lagi ada wayang-wayang segala macam dari Adam juga ada itu bagaimana lalu yang kedua bagaimana positif habib pada masa pergerakan dia itu seberpihakannya kemana waktu itu apakah dia itu mengamankan posisinya sendiri dan mengamankan legitimasi dalam masyarakat dengan ritual-ritual yang terdiskutkan itu antara lain haul peringatan yang mulai nabi dengan gerakan-gerakan kemerdekaan kaum konflik bumi posisinya itu bermain di mana apakah bermain aman atau di dalam riak-riak itu aja dulu mungkin pembangunan infrastruktur saya pikir ada tapi malah bukan di Jawa karena di Jawa waktu itu infrastruktur sudah bagus tetapi kalau kita melihat misalnya River in Port di Kalimantan pelabuhan-pelabuhan yang di dalam sungai misalnya Pontianak terus Samarinda dan lain-lain itu itu banyak sekali atau siap sungai siap itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang kecil tentu tidak sebesar seperti yang di Jawa itu yang dibangun oleh masyarakat oleh orang-orang hadiran dan juga pasuruan misalnya kalau di Jawa itu memang pasuruan waktu itu dipegang oleh keluarga Al-Ghadri yang mana pasuruan ini memang waktu awalnya itu dibentuk untuk menjadi sentra ekspor gula yang hanya bisa disaingi oleh Habana, Cuba jadi waktu itu orang-orang Eropa itu hanya menyiapkan dua tempat satu di Cuba satu di pasuruan tetapi pasuruan pada akhirnya tidak sampai meledak jadi saya rasa kalau mengenai masalah infrastruktur ya mereka lebih banyak bermain di kesultanan-kesultanan kecil yang ada di Semenanjung Malaya dan Sumatera dan Kalimantan kalau sampai membangun infrastruktur besar pelabuhan dan lain-lain saya rasa kurang karena mereka ahli kapal membangun infrastruktur saya rasa Belanda jauh lebih membuni masalah pembangunan infrastruktur karena pelabuhan-pelabuhan di Hagromut pun seperti Mukalla dan Syed itu natural port jadi tidak perlu banyak membangun apa-apa karena memang bentuk topografinya sudah sangat baik sedangkan kalau orang-orang Belanda itu memang mereka tidak mempunyai natural port Rotterdam dan lain-lain itu memang harus dibikin dan dibentuk sebagai menjadi sebuah port internasional jadi mereka mumpuni jadi mereka mumpuni dalam hal itu nah masalah habaib dan pergerakan ya banyak sekali para habaib yang ikut dalam pergerakan artinya baik sebelum pangeran Hasan ini satu satu cara yang satu contoh yang unik tapi banyak juga pemimpin-pemimpin hadrani yang terpaksa harus dibuang dan lain-lain misalnya salah satu yang paling yang paling yang paling kita kenal ya Syekh Yusuf Makassani ya kan Syekh Yusuf secara ngasak beliau dan beliau sampai akhirnya waktu memimpin perang di Banten akhirnya harus dibuang sampai ke South Afrika terus yang kedua misalnya kemarin saya ke Manado terus saya pergi ke Tondano berziarah ke Kiayi Mojo dan Kiayi Ahmad Rifai itu di depan kuburan mereka ada satu lagi bukit dan itu ada kuburannya Habib Umar Habib Umar ini adalah cucunya Sultan Mahmud Badaruddin kedua Palembang yang mana beliau dan ayahnya dua-duanya dibuang dari Palembang karena melawan Belanda ayahnya dibuang ke Ambon Habib Umar dibuang ke Tondano begitu juga di era-era yang belakangan yang pada akhirnya mereka membentuk Partai Arab Indonesia itu yang tadi Zulia dikatakan juga itu mereka jelas sekali sampai mereka menulis apa yang disebut sebagai sumpah pemuda keturunan Arab yang mengatakan kami pemuda keturunan Arab kami bertanah air Indonesia kami berbangsa Indonesia kami adalah keturunan Arab tapi kami orang Indonesia dan lain-lain dan mereka ikut memperjuangkan ikut di dalam petisi Sutarjo ikut di dalam GAPI dan lain-lain waktu itu untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sampai akhirnya pada saat zaman Jepang PAI dan beberapa partai lainnya dibubarkan setelah kemerdekaan mereka semua berkumpul lagi waktu itu ketuanya PAI adalah Abdul Rahman Daswedan ya kakeknya Anis Daswedan Jogja Bagaimana nih Partai Arab Indonesia mau dibangun kembali atau tidak akhirnya keputusannya tidak Partai Arab Indonesia harus dibubar sehingga semua keturunan Arab bisa masuk ke partai-partai yang ada tidak lagi menggunakan identitas etnik tapi masuk ke PNI masuk ke PKI masuk ke Masyumi masuk ke NU jadi tetap artinya orang-orang seperti Abi Muhammad bin Idrus dengan ritual-ritualnya tetap berjalan tapi orang-orang yang pergerakan juga tetap berjalan dan biasanya memang pendidikan yang berbeda juga orang-orang seperti Abdul Rahman Daswedan, Hamid Al Gadri dan lain-lain mereka memang sudah produk dari pendidikan sistem pendidikan Belanda yang tadi dikatakan oleh Mas semakin bagai hasil dari politik etik tapi orang-orang seperti Abi Muhammad bin Idrus kan bukan bagian dari itu bagi beliau ya perjuangan itu adalah perjuangan ngajar masyarakat biar bisa mengerti fikih biar bisa mengerti cara sholat biar bisa mengerti hukum dan lain-lain jadi semuanya memiliki perjuangan yang berbeda tergantung dari background apa mereka lakukan tentang kemungkinan keras ini menjadi mimpi dari banyak pemberontak pemimpin revolusi pada zaman Belanda baik yang ada di Batak, di Jawa, dan juga di Sulawesi misalnya tahun 1990 misalnya ada orang bernama Arifin di Sulawesi itu dia mengaku sebagai Sang Mahdi dan dia bisa mengetaskan Indonesia dari krisis ketelah zaman Suharto dulu dan dia menyatakan kenapa kita krisis? karena kita melupakan acara nenekmu yang kita di Sulawesi ini caranya anda harus bertobat melepaskan agama lain dan konversi ke agama asli lagi yaitu agama Sulawesi ini maka dia melarang orang pergi ke masjid, ke gereja, dan lain-lain dan akhirnya menyuruh orang-orang untuk mengandung agama suku masing-masing tetapi sayang dia mengajarkan kepada para pengikutnya yaitu silat bencak silat dan karena dia sering membuat gaduh di desa itu polisi datang dan dia bertengkar dengan polisi para pengikutnya dan ada polisi yang mati akhirnya dia dikejar ke gunung di gunung Galawasi namanya dan dia tertembak poin saya adalah mimpi tentang kemurnian ras dan tentang asli itu adalah utopia itu tidak pernah terjadi karena di Nusantara ini kita itu rasanya sudah campur bawa ke karu-karuan kita juga sudah konversi ke banyak agama abad 7 ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hero di kalasan sana di dekat rumah saya itu mendirikan candi Hindu Buddha siwa setelah itu pada abad 16 kita pelan-pelan konversi ke Islam setelah itu kita konversi lagi ke Gresten terus ada lagi konversi ke Buddha dan sekarang kita konversi rampir-rampir ke Islam bayangkan kira-kira tiga abad lagi apakah kita masih Islam atau tidak saya tidak tahu karena kita konversi terus dan kalau kita pergi ke salah satu candi misalnya di Jogja dan di Pelawasan kalau kita coba tidak cocokkan pacar kita dengan para figur di Candi Bawasan ternyata tidak sama karena hidung mereka lebih manco gitu dan mereka tampak seperti orang India nah ini berbeda dengan patung-patung yang ada di Majapahit misalnya di Jawa Timur itu hidungnya agak pesek oh itu sudah orang Jawa lain lagi dengan misalnya di Borobudur dia lebih India lagi ini artinya apa? sebetulnya kita itu sudah campur itu keras kita jadi gak ada asli itu gak ada dan agama juga sama agama sukuatli juga gak ada agama Islam asli juga gak ada kristana asli juga gak ada karena perekaatnya kita semua singleting gitu semua dicampur menjadi Elku menjadi Muhammadiyah menjadi Gia Isadra dan lain-lain maka menurut saya kita dengan kondisi seperti ini menurut saya Itulah evolusi kita menjadi survival of the business itu Yang perlu saya garisbawahi dari beliau tadi adalah Yang perlu diingat, beliau bercerita tentang HBRF ini Yang perlu diingat kontesnya adalah Indonesia belum ada waktu itu Yang ada adalah Arki Pilaku, Kebulauan Dan Singapura, Malaysia itu juga belum ada Jadi mana yang dianggap berkhianat, mana yang dianggap pahlawan waktu itu belum ada Siapa yang memihak Belanda bukan berarti dia jelek Siapa yang memihak pemberlutak Misalnya seperti Jibonkoro di mata Belanda bukan berarti dia baik Tidak, waktu itu masih sangat cair Bahkan sampai masa kemerdekaan pun kita itu masih cair Siapa yang memihak Belanda dan siapa yang memihak Soekarno Belum tentu itu bisa dikatakan ini lebih nasionalis Dan yang lain itu Jadi tidak bisa kemudian dikategorikan di tamuti Misalnya di Keraton Solo, di mana itu namanya Di Paku Alaman gitu Ada namanya seorang yang punya karir yang cemerlang di birokrasi Belanda Namanya Raden Mas Ramayuda Dan isunya dia akan menjadi gubernur jenderal di Indonesia Jika Indonesia tidak dipergayakan Soekarno Akhirnya ketika Soekarno menyatakan kemerdekaan dan kita pro Soekarno Akhirnya Raden Mas Ramayuda ini tidak jadi gubernur jenderal Kalau dia jadi, dia akan jadi gubernur jenderal pertama kali yang orang Jawa Tapi kemudian dia tidak jadi Misalnya ada figur di Keraton Solo, Raden Mas Nyoto Dia menarik sekali beranya Dia orang Jawa, sekolah di Belanda Dan seluruh tulisannya dia bercita kita ingin mendirikan Indonesia Tapi tidak usah mengusir Belanda Tapi kita semacam Afrika Selatan Tidak mengusir Afrika Selatan Tapi kita menyatu di sana Belanda tetap di sini Jawa tetap di sini Cina tetap di sini Arab tetap di sini Kita mendirikan suatu negara seperti itu Dan ini ceritanya sama dengan misalnya Kalau diingat-ingat dari keturunan Arab Sultan Hamid ya Sultan Hamid itu doktornya lulus kumwau di Belanda Berjauh Satra Tetapi ketika perlindungan antara Indonesia dan Belanda Beliau mempihak Belanda Bukan berarti beliau itu jahat atau tidak Nasional ya tidak Beliau mungkin juga sama mempunyai pandangan Seperti Raden Mas Ramayuda, Raden Mas Nyoto dan lain-lain Artinya nasionalisme waktu itu masih cair Saya kira itu saja yang bisa sampaikan kalian Kasus di Borobudur itu kan beberapa tahun belakang ini Pengunjung diwajibkan pakai kain Nah Itu Saya sempat Waktu awal saya tahu itu saya tanya Kenapa terus orang diwajibkan pakai kain Karena itu kan tempat ibadah Saya langsung ingat Selama ini yang melakukan modifikasi Borobudur itu Tukang travel, wisatawan, binas bariwisata, kemudian bariwisata Sementara warungi Tidak melakukan modifikasi Borobudur itu tempat keingkat datang Jadi orang mengingatnya itu tempat wisata Jadi kalau Kidul Fitri ke Borobudur Itu penuh orang diwajibkan semua Jadi orang lebaran malah ke sana Sama keperambanan juga Rambanan itu rambuang kalau itu Fitri Jadi saya melihat Terus keturunannya Seperti ini Hassan bin Umar Itu ngapain Dengan buba ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Ini kan berdasarkan riset Apakah pemerintah Dama ini mungkin Pemerintah Surabaya Atau mau Kalkifikasi Terhadap Sejarah ini Sejarah yang harus dibenarkan Pemerintah Surabaya Nah jadi Ini Terakhir saya Bertemu dengan Saya akhirnya melacak Dimana ini keturunannya Pangeran Hassan Akhirnya sampai saya ketemu Salah satu cucu Beliau Cicit-cicitnya itu Di satu gang yang kecil sekali Di Condet di Jakarta Dan dari Beliau itu saya mendapatkan Beberapa naskah-naskah itu Dan ternyata Si cucu ini Dia sangat Terima kasih sekali Bahwa saya mau menulis Hal ini karena Dia sudah Mencoba berkali-kali Untuk berbicara Tentang Kepada masyarakat Bahwa Ini adalah Ubahnya Pangeran Hassan Bukumar Tapi masyarakat Tidak mau mendengar Nah Sedangkan sekarang Keturunannya Pangeran Hassan ini Agak pecah belah Karena sekarang mereka juga Masih kumpulkan Lebih dari Sepuluh pengacara Karena mereka mau bikin kasus Memperkenalkan negara Bukum Indonesia Biar Telukumai itu dikembalikan Karena ternyata Telukumai ini isinya sekarang Banyak batu bara Dan lain-lain Jadi Sama seperti Kejadian-kejadian Setelah otonomi Daerah ini Di mana Kerajaan-kerajaan ini Mau berdiri Kerajaan Kota Waringin Sudah berdiri lagi Dan Orang yang saya ketemu Di dalam gang sempit Di Condet ini Ternyata sudah berangkat Ke Kota Waringin Dan dinobatkan kembali Sebagai Sultan Telukumai Jadi sekarang Saya rasa Mereka fokusnya ini Karena ada Otonomi daerah Mereka fokusnya ini Bagaimana mengembalikan Kerajaan yang telukumai Karena ini milik mereka Dan karena Kota Waringin Sudah berdiri Maka sekarang Mau tinggal Jadi Masalah kuburan itu Walaupun mereka Tetap mempunyai concern Bahwa ini adalah kuburan mereka Tapi mereka mau protes Juga ke siapa Karena mereka juga mengatakan Bersaya Kita gak ada ahli sejarah Kita gak tahu Bagaimana cara menulis sejarah Kita tidak tahu Bagaimana mereformalasi Argumen Maka gimana Kita mau ngomong Sama pemerintah Kota Madia Sedangkan Palaha Baik Pada gunungnya Di Surabaya Dan lain-lain Tetap memback up Versi sejarahnya Bahwa ini adalah kubahnya Hadith Muhammad bin Jumilus al-Habsy Jadi Itu bermasalahnya Jadi Sampai sekarang Keluarga besar Pangeran Hasan bin Umar Ini masih keteteran juga Saya gak ngerti Bagaimana itu kasus Masalah kuburumai Dan lain-lain Tapi at least Mereka mengumpulkan Semua dokumen-dokumen Sejarah Jadi saya juga bisa Ikut membacanya Dan menggunakan Terus tadi Pertanyaannya mengenai Habib Di zaman Pangeran Hasan Ya Sudah banyak sekali Habib Di zaman Pangeran Hasan itu Yang ada di Indonesia Saya bilang tadi bahwa Diaspora hadirani Sebelum abad Akhir abad 19 Itu sebenarnya Diaspora ba'alawi Tetapi Berbedanya dengan Habib Muhammad bin Jumilus adalah Pada zaman itu Biasanya Para pembesar Habib Para ulama Ba'alawi itu Mereka Duduknya Ada di dalam Pusaran Kerajaan Mereka ada di dalam Tembok Kerajaan Mereka menjadi Sheikh Islam Mereka menjadi Sultan Malah Sultan Sultan Aceh Ada satu dari Keluarga Bilfagih Waktu Aceh mempunyai Empat Ratu Dan terus Ratu yang keempat Yang terakhir Mendapat fatwa Dari Masjidil Haram Dari mana Dibilang katanya Nggak boleh Perempuan menjadi Ratu Akhirnya dia Turun tahta Dan suaminya Yang seorang Sayyid Keluarga Bilfagih Menjadi Sultan Kacek Yang kita lihat Sekarang orang-orang Seperti Nuruddin Arlaniri Yang juga Hadrami Menjadi Sheikh Islam Di dalam Kerajaan Jadi Ada Banyak Waktu itu Ulama-ulama Dan mereka Memang ada Di dalam Pusaran ini Dan mereka Kawin-mengawin Dengan Keluarga Kerajaan Seperti tadi Saya katakan Danuningrat Keluarga Danuningrat Yang ada di Madelah Keluarga Masalahnya Kebanyakan Dari mereka Menggunakan Nama-nama Jawa Menggunakan Titel-titel Jawa Karena titel-titel Keningratan Itu Karena Kawin-mengawin Menjadi titel Kerajaan Sehingga Terkadang Kita juga Tidak tahu Bahwa orang ini Sayyid Atau bukan Habayib Atau bukan Gitu kan Misalnya Keluarga Bin Yahya Keluarganya Raden Saleh Mereka Menggunakan Nama Keluarga Bustaman Mereka Tidak menggunakan Keluarga Bin Yahya Jadi Walaupun Bustaman Adalah Bin Yahya Tapi Karena mereka Menjadi Menggunakan Nama-nama Ke Jawa Itu banyak sekali Baik di Cirebon Di Sini Di Jogja Solo Di Apa namanya Kalimantan Di Sumatra Semuanya Para Habayib Yang menggunakan Titel-titel Jawa Karena Itulah Bagi mereka Tidak penting Etnisitas Arab Yang penting adalah Genealogy Kesayidannya Tetapi Pada zaman Abad ke-20 Karena justru Kearaban Itu yang Mau ditampilkan Maka Tidak mau lagi Menggunakan Nama-nama Jawa Dan Menggunakan Nama-nama Arab Oh iya Masalah Pemerintah Kota Saya belum pernah Mencoba Mem-approach Mereka Dan saya Tidak mau cari Musuh Saya takutnya Nanti saya Dimusuhin Sama orang satu Surabaya Khususnya Para ulama Jadi Ya gak tau lah Ini Biarkan Sebagian orang saja Yang mengerti Tapi Yang jelas Katanya Cucu Dari Pangeran Hasan Itu Yang saya temui Di gang kecil Di contep itu Nanti Pak Haji Kalau misalnya Saya sudah Bertahta lagi Di Teluk Humai Nanti Anda Akan saya Berikan bintang Kehormatan Karena menulis Sejarah keluarga saya Yang dilupakan Yang dilupakan Yang dilupakan Yang dilupakan Yolah